Negeri indah di Pulau Flores ternyata bukan hanya disematkan pada Labuan Bajo dengan eksotika pulau, pantai, dan komodonya. Namun ternyata di tengah Pulau Flores terdapat eksotika alam yang menyajikan pemandangan alam yang menarik. Seperti di Kabupaten Ngada, alam pegunungan yang sejuk, subur, dan indah sebagai penghasil kopi, tenun, dan bambu. Kini mulai berbenah menggait wisatawan untuk berkunjung ke Ngada. Dengan berbusana adat khas Kabupaten Ngada, ratusan warga Kabupaten Ngada mulai menari tarian adat Jai dan Dero di lapangan Kartini Bajawa dalam membuka Festival Wolobobo di Kabupaten Ngada Flores. Festival ini sebagai ajang promosi Ngada di kancah dunia, serta meningkatkan ekonomi warga melalui kopi, tenun, dan bambu. Beberapa booth atau stand pameran yang terbuat dari bambu mengumpulkan 60 para pegiat UMKM seluruh Flores Lembata, juga menyajikan aneka tenunan, kopi, serta hasil kerajinan bambu. Alasan ketiga komoditi unggulan ini menjadi tema, karena memang ketiga hal ini potensi yang terbesar di Kabupaten Ngada. Jadi kopi ya, itu merupakan komoditi pertanian yang nilai ekonominya cukup tinggi, dan hampir tiga kecamatan ya, dari 12 kecamatan di Kabupaten Ngada, itu semua, hampir semuanya ketanik kopi. Dalam festival, Wolobo ini mengusung tema kopi bambu dan tenun, karena tiga komoditi tersebut yang membawa Ngada terkenal di kancah dunia, dan tetap harus dipromosikan demi mendatakan banyak wisatawan. Sebagai sajian terakhir dalam menikmati festival Wolobo, kali para pengunjung juga diajak untuk menikmati perjalanan menyusuri kebun raya Wolobo, yang sangat indah dengan dikelilingi pohon-pohon eukaliptus. Dari Bajawa, Kabupaten Ngada, Ignaskunda, Metro TV